Lalu bagaimana kondisi daerah terdampak guguran awan panas Gunung Semeru? Kita terhubung dengan Oki Ari Sandi yang saat ini berada di Kamar Kajang, Sumber Wuluh, Candi, Pura Kabupaten Lumajang, Jawa Tibur. Selamat siang Oki, bagaimana kondisi di sana saat ini? Selamat siang Fandi dan juga pemirsa. Di lokasi tempat kami melaporkan saat ini adalah salah satu titik proses evakuasi yang tengah didalami oleh petugas gabungan baik dari TNI, Relawan Maun Basarnas dan juga PUPR. Lokasi tempat kami melaporkan adalah dulunya sebelum guguran awan panas Meru pada hari Sabtu pekan lalu merupakan kawasan penambangan pasir yang cukup ramai dengan aktivitas masyarakat. Tepatnya ada di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candi, Pura Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Disinilah tempat penambangan pasir masyarakat biasa beraktivitas dan tadi pada pukul 9 lebih 37 waktu Indonesia bagian Barat petugas gabungan dari TNI, Basarnas, PUPR dan juga Relawan telah berhasil mengevakuasi salah satu jenazah korban guguran awan panas Meru yang tertimbun oleh material abu vulkanik di sekitar daerah kawasan penambangan pasir tersebut. Dikatakan bahwa petugas dari TNI mengerahkan 6 unit alat live locator yang bisa mendeteksi sinyal tubuh manusia dengan kedalaman hingga 3 km dalam radius 2 km dan hal itulah yang membantu petugas gabungan untuk mencari jenazah yang kini tengah tertimbun material abu vulkanik. Dan tadi sudah dievakuasi salah seorang jenazah dan langsung dibawa ke mobil ambulans dan segera dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Haryoto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk dilakukan proses identifikasi. Dikatakan bahwa memang kondisi jenazah ditemukan dalam kondisi tidak sempurna sehingga petugas masih mencari serpihan tubuh lain yang kini masih tertimbun material abu vulkanik. Salah satu hambatan yang masih ditemukan atau dirasakan oleh petugas gabungan dalam mengevakuasi para jenazah ini adalah meskipun saat ini di daerah permukaan tanah yang mereka pijak itu merupakan material abu vulkanik yang kondisinya sudah lebih dingin atau tidak terlalu panas pasca diguyur hujan semalam. Namun ketika digali menggunakan alat berat atau ekskavator di bawah permukaan tersebut masih terasa panas dan kepulauan asap juga masih terasa. Hal itu terlihat dengan bagaimana petugas gabungan harus mengerahkan 5 hingga 6 unit alat berat yaitu ekskavator untuk membantu proses identifikasi perlahan demi perlahan karena dikhawatirkan jika proses evakuasi menggunakan ekskavator terlalu dalam justru akan merusak tubuh jenazah yang kini tengah tertimbun oleh material abu vulkanik pasca guguran awan panas meru pada hari Sabtu pekan lalu. Dan dengan alat live locator yang dibawa oleh anggota TNI tadi sebanyak 6 unit dikatakan bahwa berdasarkan hasil identifikasi sementara diperkirakan ada 2 hingga 3 jenazah lain yang masih berada di area sekitar jangkauan love locator dan untuk itu hingga saat ini petugas gabungan masih menyisir daerah tersebut dan melakukan penggalian. Selain panasnya material abu vulkanik, petugas juga disulitkan dengan cuaca yang tidak menentu. Meskipun saat ini cuaca saat kami melaporkan terpantau cukup cerah dan terik namun seperti hari-hari sebelumnya pada saat siang menuju sore hari tiba-tiba cuaca berubah mendung dan dibalik gunung Semeru hujan cukup deras mengguyur kawah sehingga mengakibatkan volume dalam kawah meluap dan turun ke bawah yang tidak langsung adalah tempat kami melaporkan saat ini yakni Dusun Karahkajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan pemirsa bisa Anda lihat saat ini ada dua warga yang tengah melintas aliran sungai baru ini memang inilah yang kami sayangkan. Seharusnya di dalam daerah rawan tersebut hanya diperbolehkan petugas atau relawan saja yang berkepentingan dalam proses evakuasi jenazah yang bisa diperbolehkan masuk namun ketika petugas masih harus melaksanakan tugas lain tidak sedikit warga yang akhirnya nekat masuk ke dalam daerah rawan zona berbahaya tersebut. Fondi, saya kembalikan ke Anda di studio. Semoga pencarian dan evakuasi jenazah bisa berlangsung maksimal untuk hari ini. Terima kasih Hoki Arisandi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.